Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lampung Tengah menggelar debat kandidat calon bupati dan calon wakil bupati di Hotel BBC Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 23 Oktober 2024. Dalam debat tersebut, kedua pasangan calon memaparkan visi, misi, serta program kerja untuk membangun masa depan Lampung Tengah. Kedua pasangan calon pun saling tanya jawab dan beradu argumen tentang tema debat perdana, yakni tentang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Dalam debat perdana tersebut, Polores Lampung Tengah pun menyampaikan komitmen untuk menjaga keamanan menjelang kontestasi Pilkada 2024. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andi Purnoma Sigit mengatakan, dia selaku pendagung jawab keamanan di wilayah hukum Lampung Tengah pun mengajak masyarakat untuk memberikan contoh edukasi politik yang baik. Caranya adalah melaksanakan pesta demokrasi dengan damai rukun serta mengedepankan persatuan dan kesatuan. Andi menyampaikan, pihaknya beserta jajaran TNI tidak akan memberikan ruang kepada okno masyarakat yang tidak tertib dan siapapun yang tidak tertib mencoba mengganggu keamanan akan ditindak selama proses Pilkada berlangsung. Kita lihat jalannya malam hari ini debat cukup meriah, yang mana pendukung 22 calon ini cukup banyak. Dan Alhamdulillah sampai dengan selesai keamanan dan kondisi. Keamanan kami tidak memberikan ruang berhadap para pengganggu-pengganggu ataupun yang mereka yang mencoba-coba mengganggu kampit mas di Lampung Tengah. Ada pun ataupun apabila ada, sekali lagi kami tidak akan memberikan ruang. Kami akan bersikap tegas, kami tegaskan bahwa kami gabungan TNI Polri siap mengamankan pemilu bagi para pengganggu, para yang mempunyai niat negatif akan berhadapan dengan hukum dan kami akan bertindak tegas terhadap mereka semua. Ini pesan buat masyarakat, mungkin masyarakat bisa melihat sekarang sudah mulai memanas di media sosial dan lain-lain. Masyarakat jangan terprovokasi, kondisi yang kondusif ini harus kita pertahankan, kita jaga. Dan masyarakat sekarang sudah pandai, sudah bisa memilih-memilah mana berita yang benar. Harapan saya ke depan, masyarakat tidak menjadi korban, provokasi, ataupun bahkan masyarakat memprovokasi. Harapan saya, Pilkada Lampung Tengah bisa berjalan dengan aman, lancar, pertin kondusif, dan bahagia. Sementara, KPU Lampung Tengah akan menyiapkan debat kandidat Pilkada 2024 yang kedua. KPU Lampung Tengah pun menyatakan debat perdana Pilkada di Lampung Tengah dinyatakan selesai dan berlangsung baik setelah kedua pasangan calon bupati menyelesaikan setiap sesi debat. Ketua KPU Lampung Tengah, Irawan Indraje, mengatakan, debat perdana sudah berjalan dengan baik dan dia menganggap dinamika yang terjadi dalam debat perdana adalah hal biasa dalam kontestasi demokrasi. Irawan berharap, seluruh masyarakat Lampung Tengah dapat menyikapi debat kandidat dengan gembira hingga pada saatnya waktu pemilihan 27 November mendatang. Irawan mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung terlaksananya debat kandidat Pilkada 2024 di Lampung Tengah. Yang pertama, pelaksanaan debat, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Situasi di ruangan banyak dinamika, biasa lah namanya orang banyak ya. Kontestasi demokrasi ini memang harus riang gembira, tapi yang penting tidak ada ribut-ribut. Mudah-mudahan selesai dari acara ini, semua pulang dengan riang gembira dan barangkali nanti pada saatnya mereka akan sampai kepada 27 November. Saya pikir itu bukan ketegangan, biasa itu. Di dalam debat, biasa itu. Jadi masing-masing menyampaikan argumentasi, itu biasa. Jadi bukan ketegangan. Saya akan kek Yawo dari masing-masing. Saya akan kek Yawo dari masing-masing. Terima kasih.